Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai pertiktokan juga Apa sih bomb like atau spam like di tiktok Apalagi efeknya bagi akun tiktok tuh apa gitu loh Maksudnya buat akun kita sendiri ya guys Jadi buat temen-temen yang udah gabung di tiktok Atau misalkan tiktok affiliate Pasti udah gak asing juga guys Dengan yang namanya bomb like atau spam like Jadi nanti aku bakalan spill contoh kayak bomb like tuh kayak gimana Tapi aku mau ngejelasin dulu ya guys Mengenai tiktok Tiktok tuh kayak udah jadi media sosial yang booming banget juga ya gak sih Mirip-mirip penggunanya tuh udah banyak banget Udah mirip-mirip facebook dan telegram gitu Eh sorry dan instagram gitu ya kan Si tiktok juga memiliki banyak sekali fitur guys Jadi ini tuh yang bikin orang menarik gitu ya kan Kayak fitur-fitur yang lagi hits Misalnya kayak fitur-fitur yang banyak efeknya gitu guys Itu juga bener-bener menarik orang Makanya kenapa tiktok sekarang maju banget ya gak sih Banyak banget orang yang menggunakan fitur tiktok gitu Disana juga ada video siaran langsung Kemudian ada fitur duet, ada stick dan lain-lain Pokoknya tuh bener-bener menarik gitu lah ya Untuk aplikasinya Kemudian sayang itu disana juga kan kita bisa kayak follow-followan Kemudian mirip pesan Terus upload konten yang durasinya 5 menit sampai 15 menit Kita kan bisa Terus gak heran sih sebenernya orang-orang Lebih suka membuka tiktok dibandingkan sosial media yang lain Tapi tuh kayak emang bener-bener menghibur juga gak sih Menurut aku juga memang tiktok bener-bener bikin enjoy aja gitu Kalau misalkan kita nonton Baik itu shopping atau misalkan kayak nonton-nonton info berita Artis dan lain-lain Sepertinya sih kayak memang bener-bener lengkap banget deh di tiktok Nah kemudian aku mau membahas nih Apa sih boom like gitu Emang bahaya gitu kalau misalkan kita nih Aku kan jatuhnya kayak akun Aku kan dibuat untuk tiktok affiliate Tapi tetep aja guys Kalau misalkan ada boom like atau spam like di tiktok Efek ke akun aku tuh bener-bener ya bikin berefek banget gitu Dan aku bakalan jelasin dulu Siapa tau ada temen-temen yang belum ngerti mengenai boom like atau spam like kayak gitu Jadi nih boom like itu contohnya tuh kayak misal kita punya sebuah video Dan itu tuh misalkan di like banyak banget Misalkan ada yang follow akun kita Kemudian dia like semua video kita Misalkan 60 video dia like Kemudian misalkan dia komen spam yang gitu-gitu lah Misalkan komen-komen yang aneh lah Atau misalkan cuma komen sekedar komen doang Atau misalkan dia gak tau Ternyata boom like itu bisa berefek untuk kita sendiri guys Yang punya akunnya gitu Jadi kenapa sih kok bisa berefek gitu ya Untuk kita yang punya akun Jadi Sebenernya tuh gini Di tiktok itu guys Yang apa namanya Sisi positifnya ya Kita itu punya akun tiktok Meskipun jumlah followersnya masih dikit Atau misalkan 0 followers nih ya Video kita tuh bisa Berpeluang tetap banyak penonton Atau banyak views gitu loh Jadi Ini tuh disebutnya FVP Nah Dimana video kita tuh dapat direkomendasikan Kepengguna lain di tiktok Jadi tuh kayak bener-bener otomatis gitu Kalo misalkan emang video kita banyak yang nonton Banyak yang like gitu ya Yang komen biasanya tuh Disebutnya FVP kan Nah itu tuh bakalan muncul di setiap beranda orang Jadi Viewersnya naik gitu loh Selain banyak views kan Aku udah bilang juga ya Banyak pengguna juga yang akan Berusaha membuat video yang di upload Mendapatkan banyak like gitu loh Biasanya Jumlah like suatu video Berdasarkan jumlah views dari video tersebut gitu loh Semakin banyak views Pokoknya semakin banyak juga like Yang bakalan kita dapet Nah Kembali lagi nih Membahas mengenai Like di tiktok Tau kan kalian yang like Ya maksudnya yang like banyak banget Itu dinamakan boom like guys Dan spam like gitu loh Jika Kita nih Pengguna tiktok Kita Sebenernya sih Gak asing ya Dengan boom like yang gitu-gitu Ya pasti pernah denger lah Intinya tuh kayak Udah Udah tau lah ya Maksudnya Jadi tuh nanti Pengaruhnya apa sih gitu ya Buat Temen-temen nih yang Nge-like Atau misalnya Nge-pump di Akun kita Ini aku bakalan Kasih contoh dulu nih guys Untuk Apa namanya Contoh yang nge-like Boom like gitu ya Sebentar Kita Cek dulu Nih sebenernya Di aku tuh Apa ya Gak terlalu Gak terlalu banyak Yang nge-boom like Sebenernya Jadi Alhamdulillah sih Akun aku tuh Gak terlalu parah banget Jadi Cuman paling ya Like-nya Tiga video Empat video Random gitu loh guys Gak yang Tiba-tiba nge-boom Tapi pernah sih Pas awal-awal Ada yang boom like juga Cuman Gak terlalu berefek Mungkin karena Sesekali doang gitu Nih Kalo di aku Yang nge-like Dan komennya itu Kayak random Ini cuman Yang En-Octa tuh Dia juga cuman Sekilas doang Di satu vite Gitu Dan Gak ada yang Nyampe parah banget Misalnya kayak 60 video Dia like semua Gak Disini Random ya Tapi kalo Yang boom like Itu misalkan nih Misalnya nih Sodar Sono ya Namanya misalkan Dia nge-like Semuanya Sampe bawah Video-video kita Nah Itu namanya Boom like guys Jadi Nih 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 Aku dapet nih Nih namanya Fony Butik Ini dia boom like Dong ke Ke video aku Nih kalian bisa liat Ini awal-awal Memang Entah itu Memang dia gak tau Atau misalkan Kenapa aku juga gak ngerti Dia lumayan Banyak juga Nge-like Video-video Gitu Menambah Eh sorry Ini mendambahkan video Anda ke Tapi sih sama Juga kayak Sepam gitu loh Dia sambil Like Sambil Menambahkan video Menambahkan video Gitu-gitu Terus Udah sih Cuman itu-itu doang Gitu loh Pokoknya tuh Bener-bener Berefek ya Kalo misalkan yang Tiba-tiba kayak Nge-boom like itu Nanti tuh Video kita tuh kayak Dianggapnya tuh Sama si tiktok Jelek gitu loh Maksudnya kayak Apa ya Maksudnya tuh kayak Efektivitasnya Diturunin gitulah Sama si tiktok Karena Si tiktok itu Biasanya Kalo misalkan Misalkan akun aku Misalkan dapet Boom like Itu tuh Biasanya dianggap Sama tiktok Kita tuh melakukan Kecurangan guys Untuk mendapatkan like Pada video Yang kita upload sebelumnya Nah kecurangan Yang dimaksud Contohnya nih Disangkanya kita Membeli like Pada pihak ketiga Kemudian menggunakan robot Untuk melakukan like Dan lain sebagainya Karena hal tersebut Pihak tiktok Pada akhirnya Membatasi akun-akun Dicurigai tersebut Dengan tidak Memasukkan video Yang di upload Ke FPP orang lain Jadi nanti tuh Video kita Nggak direkomendasiin lagi Sama si tiktok Karena mereka kayak Dampaknya tuh kayak Dia tuh kayak Waspada gitu loh Jadi disangkanya Kita sudah Melakukan kecurangan Jadi mereka Akan menurunkan Views kita Jadi viewsnya Kita bakalan turun Akan mengalami penurunan Intinya kayak gitu Makanya Buat temen-temen nih Yang belum Ngerti banget gitu ya Misalnya Kayak like Like semua video Yang di Share oleh kita Itu Nggak usah Banyak-banyak juga Like-nya Cukup 1-2 sih Sebenernya Dan Apa namanya Kalau misalkan Sering banget nih Akun kita Di like Kayak boom live gitu Nanti si tiktok Akan melakukan Kayak Pembatasan Akun gitu loh Nanti tuh Kita bisa Diblokir juga Oleh pihak tiktok gitu Tapi sebenernya Jarang terjadi ya Kalau misalkan Diblokir gara-gara Boom live Karena kan mungkin Yang nge-boom live Juga nggak Nggak selalu Setiap saat Ya guys Cuman Pada waktu tertentu aja Tapi Itu juga Memang benar-benar Berefek Jadi akun kita tuh Kayak diturunin Efektivitasnya Yang tadinya Selalu banyak penonton Jadi Agak kurang Kayak gitu Untuk Efek boom live Ke akun kita sendiri Makanya Buat teman-teman nih Yang udah gabung di tiktok Atau tiktok affiliate Hati-hati ya lah guys Untuk like video orang Jangan Jangan boom live gitu Jangan Banyak banget Yang di like gitu Cukup Sekedarnya aja Seperti itu Oke teman-teman Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye 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 Terima kasih.